Bapak Bupati dan Wakil Bupati, tolong sederhana lihatlah kami yang tertindas oleh mimpi-mimpi, janji-janji yang tak terpenuhi. Foto yang pertama itu yang saluran langsung, itu adalah saluran pembuangan bimbang kimia ya. Kalau kemarin ngobrol sama Mas Loro itu, kayak pengolahan limbah yang tak sempurna, terus kalau hujan, si kali itu ditutup kemudian masuk ke dalam pabrik dan dibuang berbarengan dengan limbah. Terus ngobrol sama beberapa petani, kalau terutama musim pemaruh ya, kalau ketika si pabrik ini buang limbah itu, bauunya sangat penyengat. Itu sih paling, dan itu selain merusak ekosistem alam, itu juga sangat merugikan para petani ya. Kemudian foto yang kedua itu gedung, workshop, rambut. Nah foto ini, jelas ya, memperlihatkan kalau pemuda purbalingga itu sudah mempersiapkan generasi-generasi purbalingga itu untuk menjadi buruh pabrik mata. Buruh, buruh pabrik ya. Coba kalau teman-teman bayangkan, kalau teman-teman ini mau pintar, jelas teman-teman workshop pelajaran atau apapun. Kalau mau pintar bikin film, kita workshop bikin film. Nah, kalau ingin bisa jadi buruh yang keladan dan rajin, ikut ini kegiatan di gedung workshop rambut. Gitu aja sih, terima kasih. Yang bukan untukmu ini, aku motret sebuah trotoar di salah satu jalan Ibu Baliga. Tepatnya di tikungan setelah gang, apa, tunggu kenalot yang belok kiri itu. Itu adalah trotoar yang digunakan untuk para pedagang mebel, untuk pemacang mebel-mebelnya dan untuk membersihkan mebel-mebelnya di trotoar itu. Padahal di Ibu Baliga, trotoar, tahulah sendiri fungsi sebuah trotoar itu apa. Jadi itu yang pertama, cukupan untukmu. Terus yang kedua, terpaksa. Yang terpaksa ini, sebuah gambar, anak kecil di bawah usia 18 tahun, mereka itu harus bekerja di salah satu cabang PT Ibu Baliga. Yang seharusnya masa-masa usia 18 tahun ke bawah itu masih melenya pendidikan SMP. Tapi mereka malah bekerja keras dan serius untuk mencari duit, bukan mencari ilmu. Itu yang kedua, yang ketiga, mangkang. Mungkin teman-teman sudah tahu, ada gedung PLK, ada gedung PLK, barang-barang kerja di sana. Itu kalau masalah dibangun tahun 2008-an, sampai sekarang gedung itu masih berakhir dan tidak digunakan sama sekali. Satu lagi, pabrik yang pabrik, yang gambar pabrik, pabrik diperbalikan, itu semakin berluas. Semakin berluas dan dimakan rata-rata. Yang mana berarti pabrikannya? Pabrikannya buyang, buyang-buyang. Berluasa. Berluasa, berarti buri belakang? Belakang buntur. Karena buntur itu ada pabrik buyang, ada pabrik buyang. Dan itu memperluas, memperluas. Setelah diperpanjang, kalau masalah, dulu tahun 2010 kita diperpanjang belakang, sekarang banyak lagi ke sebelah selatan yang memakan lahan-lahan produktif. Aku memotif sedikit fungsinya bagai Seredra. Apa artinya kesenian jika jauh dari permasalahan sosial? Kurang lebih seperti itu. Artinya sayang sekali ya ketika banyak pengumpulan protografi. Sebenarnya perubah lingga itu kalau ngomongin soal permasalahan, isu itu sangat seksi. Karena sangat banyak, apa sih, kayak pertama guru soal, kemudian angka putus sekolah yang semakin tinggi. Karena mereka harus, nggak harus sih terpaksa dengan biaya sekolah yang tinggi. Kemudian harus masuk ke pabrik. Dan ini aku sangat berharap buat kawan-kawan fotografi juga untuk Ayo lah, ini purba lingga butuh para fotografer-fotografer progresif seperti Mas Febri ini. Butuh, ini loh purba lingga bukan hanya sekedar owabong, alun-alun, penampot, dan lain-lain. Ternyata purba lingga pun punya banyak masalah. Dan kita bisa menyampaikan itu ke masyarakat lewat foto-foto kita itu. Ya gitu aja sih. Perkembangan satu jenis kesenian itu akan berpengaruh, akan dipengaruhi oleh kesenian yang lain juga. Dengan fotografi akan dipengaruhi oleh yang lain juga, apapun, musik termasuk. Ada rencana dari beberapa kawan-kawan tersebut dua orang yang di depan ini. Sudah lama memang, untuk bikin semacam perkumpulan ya. Nah itu masalah yang tadi saya tanyakan, kenapa nggak bikin semacam. Kelas kulit kan sudah ada. Ya. Ya. Nah ini, kelas takir ya, takir. Contoh. Ya, ada rencana ke situ. Cuma kan memang yang dibilang tadi bahwa ini, ini orang-orang ini masih belum bisa kelihatin ya. Fotografer itu banyak banget. Tukang foto manten ya, kok halus sangat ya. Dengan kamera yang mahal ya, berdasar jutaan. Tapi kalau yang segeda dipotretnya, dipotretnya juga, itu karena profesionalis pun mereka ya. Itu sebenarnya, kondisi kaya gitu itu terjadi di film juga ya. Awal aku bikin komunitas film itu kan sebenarnya beratang dari teman-teman syuting manten. Tapi ternyata kreativitas mereka itu bentuk hanya di mantenan. Jangan lupa. Kalau tak apa-apa. Jangan lupa.